Saya akan membagikan cara membuat kop gambar secara otomatis di AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD-nya terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah mempunyai contoh kop gambar. Nah, nantinya kop yang akan saya buat ini bisa digunakan secara otomatis dan berkali-kali di gambar lainnya. Nah, seperti kita ketahui, kop gambar itu adalah bingkai gambar yang disertai dengan keterangan gambar tersebut. Nah, kop gambar ini tidak mengikat, keterangannya bisa di bawah seperti ini atau bisa juga di samping seperti ini dan ukurannya menyesuaikan kertas. Oke, di sini langsung saja kita praktekkan cara membuat kop gambar ini. Ini terlebih dahulu kita hapus. Nah, sebenarnya cara membuat kop gambar yang saya bagikan ini sama juga dengan membuat atau menggambar sebuah kop gambar secara manual. Tetapi ini hanya awalnya saja karena kop yang kita buat secara manual nantinya akan bisa digunakan secara otomatis dan berkali-kali pada gambar lainnya dengan bantuan menu block dan attribute. Oke, langsung saja di sini saya akan membuat sebuah contoh kop gambar dengan ukuran kertas A3. Kita tekan perintah RAC pada keyboard seperti ini, lalu enter. Lalu kita masukkan ukuran untuk lebarnya 420. Lalu untuk panjangnya 297. Lalu tekan enter. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, mengapa saya masukkan ini 420 untuk lebarnya dan 297 untuk panjangnya? Karena di sini saya menggunakan skala skala 1 banding 100. Jadi, karena ukuran sebenarnya 42 cm. Di sini karena skala 1 banding 100 saya buat menjadi 420 dan yang untuk panjangnya 29,7 saya buat menjadi 297. Karena menggunakan, menyesuaikan dengan skala 1 banding 100. Oke, ini saya hapus saja karena tidak kita pakai lagi. Setelah itu, ini kita exploit terlebih dahulu. Tekan X pada keyboard agar garisnya terpisah, lalu tekan enter. Nah, ini garisnya sudah terpisah. Tidak menyatu lagi antar garis. Setelah itu, tekan perintah O pada keyboard atau offset, lalu tekan enter. Masukkan angka 15, lalu tekan enter. Klik di sini. Arahkan ke mari. Lalu enter. Lalu tekan O lagi pada keyboard, lalu enter. Masukkan angka 10, lalu enter. Klik di sini. Arahkan ke sini. Klik lagi ini, arahkan ke mari. Dan klik juga ini, arahkan ke mari juga. Lalu tekan enter. Setelah itu, kita potong. Yang tidak perlu, tekan perintah TR atau trim pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali. Ini tidak perlu, garisnya bisa kita trim atau kita potong. Oke. Setelah itu, tekan enter. Setelah itu, kita tekan lagi perintah O pada keyboard, lalu tekan enter. Masukkan angka 30, lalu tekan enter. Lalu kita klik di sini. Arahkan ke mari. Arahkan ke atas. Seperti ini. Setelah itu, tekan enter. Setelah itu, masukkan lagi perintah O. Tekan angka 2 pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini. Arahkan ke atas lagi, lalu tekan enter. Setelah itu, ini tidak perlu, garisnya kita potong. Ketik TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali untuk memotong. Klik di sini. Dan klik lagi di sini. Lalu tekan enter. Nah, ini. Kop sudah seperti ini. Setelah itu. Pada area keterangan gambarnya, ini akan kita beri offset juga. Nah, yang pertama, ini kita tekan O pada keyboard, lalu tekan enter lagi. Lalu masukkan ukurannya 95,5. Lalu tekan enter. Klik di sini, lalu arahkan ke kanan seperti ini. Lalu tekan enter lagi pada keyboard, lalu tekan enter lagi. Ini perintah offset masih bekerja, tinggal kita ganti angkanya saja. Masukkan angka 58,1. Lalu tekan enter. Lalu tekan enter. tekan enter pada keyboard, lalu tekan enter pada keyboard lagi, lalu tekan lagi enter. Ini perintah offsetnya masih bekerja. Ini perintah offsetnya masih bekerja, jadi cukup tekan enter 2 kali setelah memasukkan offset dan ingin mengganti dengan angka lainnya. Masukkan angka 37,433, 37,433, lalu tekan enter, klik di sini, lalu klik di sini. Lalu ini angkanya tidak kita ganti, kita samakan 37,433, jadi kita masukkan ulang lagi, klik saja lagi ini di sini, klik lagi, dan sekali lagi klik ini di sini. Setelah itu baru kita tekan enter lagi 2 kali. Masukkan angka 41,7, 41,5, lalu tekan enter, kita klik di sini, klik di sini. Oke, setelah itu kita tekan enter lagi, lalu tekan lagi enter, masukkan angka 10, enter. Lalu kita offset di sini, klik lagi di sini, arahkan kemari, setelah itu kita tekan lagi enter 2 kali, lalu masukkan angka 5. Lalu tekan enter, lalu tekan enter, lalu tekan enter lagi, lalu tekan enter lagi, masukkan angka 12, lalu tekan enter. Setelah itu kita klik di sini, setelah itu kita klik di sini, arahkan ke bawah, seperti ini, nah sudah ada garis di sini, setelah itu tekan lagi, enter 2 kali. Lalu di sini, kita tekan skip terlebih dahulu, agar tidak bercampur aduk garisnya sudah terlalu banyak, jadi tekan skip, kita potong dulu garis yang tidak perlu. Nah, ketik perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali, setelah itu ini ada garis yang tidak kita pakai, jadi kita potong atau trim. Setelah itu, ini juga tidak kita pakai, jadi kita trim, lalu ini tidak kita pakai, kita trim juga. Ini juga tidak kita pakai, jadi kita trim juga. Atau kita potong garisnya, oke, setelah itu, ini juga tidak kita pakai. Oke, setelah itu, ini juga tidak kita pakai. Oke, kira-kira sudah seperti ini, lalu tekan skip pada keyboard. Nah, ini sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal membuat teks. Pada keterangan gambar ini, di sini tekan perintah T pada keyboard, lalu tekan enter. Misal kita klik di sini. Lalu, untuk ukuran huruf ini 2,5 di blok jenis huruf areal, atau bisa Anda setting sesuai keinginan. Di sini yang pertama, kita buat kegiatan. Setelah itu, kita tekan tab, dan kita beri titik 2 seperti ini. Selanjutnya, lebih seperti ini. Nah, setelah itu, ini tinggal kita copy. Ketik perintah CO pada keyboard, lalu tekan enter. Klik di sini, kita arahkan ke mari seperti ini. Tinggal kita copy ke semua tempat seperti ini. Oke. Nah, ini posisinya kurang pas. Jadi, ini kita hapus lebih dahulu. Garisnya kita perlebar. Ketik perintah CO pada keyboard, lalu tekan enter. Masukkan. 5. Lalu enter. Klik di sini. Klik di sini. Lalu tekan enter lagi. Oke, setelah itu, di sini kita edit. Tekan perintah ED pada keyboard, lalu tekan enter. Kita edit teksnya. Di sini, kita buat menjadi pekerjaan. Dan ini kita ubah menjadi lokasi. lokasi. Ini tab-nya kita tambah lagi. Agar sesuai. Begitu juga. Ini tab-nya. Kita tambah lagi. Tab-nya agar sesuai. Ketik 2-nya. Setelah itu, ini kita klik lagi di sini. Atau kita edit teksnya. Kita ganti nama menjadi berencana. tanpa titik 2 ini. Lalu di sini. Kita klik lagi. Di sini kita ubah menjadi disetujui. Disetujui. Lalu ini kita klik lagi di periksa. Di periksa. Lalu di sini kita klik lagi di gambar. Kita ubah menjadi di gambar. Seperti ini. Setelah itu. Di sini kita ganti menjadi gambar. Gambar. Atau gambar apa ini. Seperti itu. Nama atau nama gambar. Setelah itu. Di sini. Kita ganti menjadi skala. Skala. Setelah itu. Di sini. Kita ganti menjadi tanggal. Dan. Di sini. Kita. Kan skip terlebih dahulu. Di sini seharusnya kita bagi 2 ini. Jadi kita ukur dulu ukurannya. Di sini ukurannya. 41,5. Jadi. Di sini. Kita bagi 2. 41,5. Nah. Kita bagi menjadi. 2. Yaitu. 20,75. 20,75. Jadi ini kita offset. 20,75. Salah. Salah tekan. Saya ulangi. Tekan print HO pada keyboard. Lalu tekan enter. Masukkan angka 27,5. Lalu tekan. Enter. Klik di sini. Arahkan ke kanan. Nah. Tetapi ini sepertinya terlalu lebar. Oh. Saya salah memasukkan. Angka seharusnya 21,5. Bukan 27,5. Saya ulangi. Tekan print HO pada keyboard. Lalu tekan enter. Setelah itu. Masukkan angka 21,5. Lalu tekan enter. Klik di sini. Arahkan ke kanan. Seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini. Lalu ini tekan enter lagi. Nah. Ini tidak perlu. Kita tekan. TR atau trim pada keyboard. Tekan enter dua kali. Untuk memotong garis yang tidak perlu. Klik di sini. Ini juga tidak perlu. Kita push saja. Setelah itu. Ini kita beri nama. Kita tekan ED pada keyboard untuk merubah namanya. Tekan enter. Klik di sini. Kita seleksi semua seperti ini. Lalu kita ganti nama. Menjadi. Jumlah lembar. Atau nomor gambar yang pertama. Nomor. Gambar. Seperti ini. Setelah itu. Kita tekan escape terlebih dahulu. Ini kita copy. Kita copy. Kita arahkan ke mari. Baru kita tekan ED lagi. Lalu tekan enter. Klik di sini. Kita ganti nama ini menjadi. Jumlah lembar. Jumlah lembar seperti ini. Lalu tekan enter. Nah ini kita sudah selesai. Membuat. Keterangan kop gambarnya. Tinggal kita isi saja di sini. Oh ya ini satu lagi. Ada yang belum. Yaitu di sini. Di sini sebenarnya. Bisa kita isi dengan logo. Jadi. Dengan logo suatu instansi. Atau. Kontraktornya. Atau apalah. Begitu. Atau ownernya. Owner proyeknya. Kita taruh logonya. Jadi di sini. Karena tidak ada logo. Ini saya buat tulisan saja. Logonya. Saya copy dari tulisan ini. Lalu kita edit. Ini seleksi semua. Tekan tulisan logo. Seperti ini. Lalu untuk ukurannya. Ini kita ganti menjadi 10. Agar lebih besar. Oke. 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 Kurang lebih seperti ini. Nah ini sebenarnya bukan tulisan. Tetapi logo sebuah. Pemilik proyek. Misal bisa logo. Dinas pekerjaan umum. Dan sebagainya. Instansi yang berkaitan. Jadi karena ini tidak ada logo. Saya tulis gambar seperti ini saja. Nah ini. Selanjutnya tinggal kita isi. Apa saja ini. Bisa. Sebenarnya bisa kita isi secara. Manual. Tetapi. Di sini. Agar bisa dipakai berkali-kali. Dan dirubah secara otomatis. Nanti. Akan kita buat dengan bantuan atribut saja. Tidak kita isi secara manual. Jadi nanti bisa kita isi secara otomatis. Nah sepertinya. Untuk titik 2 ini terlalu lebar. Saya ubah saja. Oke. Tidak. Siapa ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita tinggal membuat atributnya. Dan ini karena suatu kesatuan, ini kita group saja agar tidak terpisah. Seperti ini. Tandai semua seperti ini. Lalu tekan perintah HG pada keyboard atau group. Lalu tekan enter. Nah, coba kita klik di sini. Ini sudah tergroup. Karena ini adalah sebuah kesatuan dan sudah menyatu garisnya seperti ini. Oke, ini juga kita group lagi. Sudah seperti ini. Setelah itu kita tekan perintah ATT pada keyboard. Lalu tekan enter. Nah, di sini di tag-nya misal kita mulai dari yang tanggal. Agar nanti posisinya berurutan dari yang akhir ke yang awal. Atau bisa Anda mulai dari tag mana saja. Lalu untuk prompt adalah pertanyaan misal pertanyaan dari tag misal tanggal berapa atau tanggal gambar. Tanggal gambar. Seperti ini. Lalu untuk defaultnya, isi tanda strip seperti ini. Lalu untuk justifikasiannya, saya pilih bottom left. Setelah itu klik OK. Nah, misal kita tempatkan di sini. Nah, ini masih kurang pas. Kita geser lagi di ini. Kita geser sedikit ke bawah. Oke. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu ini tinggal kita copy. Tekan perintah CO pada keyboard. Lalu tekan enter. Kita copy di semua tempat. Seperti ini. Oke. Oke. Lalu tekan enter. Setelah itu ini tinggal kita edit. Misal kita mulai dari tanggal. Kita klik dua kali di sini. Nah, di sini ini sudah tagnya. Sudah ada tanggal. Dan pilihan. From-nya tanggal berapa. Jadi sudah tepat kalau yang bagian tanggal ini. Lalu untuk bagian skala. Ini tagnya kita ganti menjadi skala. Lalu from atau pertanyaannya. Kita buat menjadi ukuran skala. Lalu klik OK. Setelah itu untuk jumlah lembar. Kita klik di sini. Di tulisan tanggalnya. Lalu kita ubah. Lalu kita ubah faktnya menjadi jumlah gambar. Jumlah titik gambar tanpa spasi. Di sini tidak bisa memakai spasi. Setelah itu. Jumlah lembar. Maksudnya bukan jumlah gambar. Jumlah lembar. Lalu kita buat from-nya menjadi berapa lembar. Atau BRP. Kita singkat saja berapa lembar. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik yang di nomor gambar. Kita ketik di tagnya. No.gbr No.gbr Di sini tidak bisa memakai spasi. Lalu Di prom atau pertanyaannya. Di sini kita buat. Nomor gambar juga. Nomor. Gambar sama dengan tagnya. Di sini. Tapi di sini bisa memakai spasi. Kalau di prom-nya. Lalu klik OK. Setelah itu. Di sini. Kita klik lagi. Ini. Nama gambar. Tagnya gambar. Prom-nya nama gambar. Nama gambar. Lalu klik OK. Setelah itu. Ini. Di gambar ini. Di sini kita klik lagi di tanggalnya. Tagnya digambar. Lalu prom-nya digambar oleh. Digambar oleh. Lalu klik OK. Setelah itu. Ini diperiksa. Kita klik di sini. Di yang tanggalnya ini. Kita buat tagnya. Diperiksa. Lalu diperiksa oleh. Prom-nya. Diperiksa. Oleh. Lalu klik OK. Setelah itu. Di setuju ini. Klik. Nah bukan ini maksudnya. Bawahnya ini. Tanggalnya ini yang kita klik. Disetujui. Lalu. Prom-nya. Disetujui oleh. Disetujui. Oleh. Lalu kita klik OK. Lalu rencana ini. Di tanggalnya ini. Kita klik lagi. Titiknya kita tulis berencana. Direncanakan oleh. Direncanakan oleh. Lalu klik OK. Nah untuk kegiatan. Kita. Ini belum-belum kita copy ya. Ada yang tertinggal. Jadi ini kita tekan escape. Lebih dahulu. Kita copy saja dari sini tadi. SEO. Enter. Ini saya copy. Kemari. Lalu ini saya paskan. Oke kurang lebih disini. Setelah itu. Ini kita copy lagi. Nah setelah itu. Baru kita klik dua kali secara cepat ini. Hingga muncul edit attribute definition-nya. Nah ini untuk. Satunya kita ganti kegiatan. Lalu ini nama kegiatan. Nama kegiatan. Untuk ROM-nya. Lalu klik OK. Setelah itu ini. Kita klik lagi sekali di sini. Satunya pekerjaan. ROM-nya. Nama pekerjaan. Nama pekerjaan. Setelah itu ini kita klik OK. Lalu lokasinya. Ini lokasi. Lokasi. Tag-nya. Lalu ini ROM-nya nama lokasi. Setelah itu klik OK. Nah lalu tekan enter lagi. Kurang lebih seperti ini. Nah selanjutnya. Ini kita jadikan block lagi. Kita seleksi semua. Seperti ini. Setelah itu. Tekan perintah B pada keyboard. Lalu tekan enter. Lalu ini namanya kita buat. Top gambar. Top gambar. A3. Setelah itu. Kita klik OK. Setelah itu. Kita klik tick point terlebih dahulu. Klik tick point. Klik di sini. Lalu baru kita klik OK. Nah ini. Atributnya. Sudah menyesuaikan. Dimulai dari. Nama lokasi yang paling terakhir. Nama pekerjaan. Dan tanggal gambar yang terakhir di sini. Karena. Dia terbalik. Yang pertama kita buat tadi. Tanggal gambar. Dan. Yang terakhir. Nama lokasi. Tetapi posisinya. Yang terakhir kita buat. Yang pertama. Di. Pengurutan atribut ini. Setelah itu klik OK. Nah ini sudah selesai. Dan ini bisa. Kita lihat ini masih. Kita lihat ini kosong. Standar strip semua. Isiannya. Jadi ini bisa kita isi nantinya secara otomatis. Oke. Di sini. Kita. Hapus. Terlebih dahulu. Sel seperti ini. Kita. Hapus. Keseluruhan ini. Karena ini sudah kita simpan. Bloknya. Blok. Blok. Kop gambar yang sudah kita buat tadi. Dan sudah kita hapus. Sebelumnya. Kita panggil lagi. Dengan perintah. I. Atau insert. Tekan I pada keyboard. Lalu tekan enter. Nah. Bisa dilihat. Ini. Ada berbagai macam. Kop yang sudah ada. Dan ini. Saya pilih yang. Kop gambar. Klik di. Kop gambar ini. Lalu arahkan ke sini. Kita klik di sembarang tempat. Misal di sini. Nah. Maka dia akan otomatis muncul. Atribut. Tabelnya terlebih dahulu. Nama lokasi. Kita isi. Misal. Sesuai lokasi yang kita inginkan. Saya contohkan saja. Di sini. Sebagai contoh. Misal. Sumatera. Sumatera. Lalu nama pekerjaan. Misal. Lalu. Konstruksi. Lalu. Untuk nama kegiatan. Misal. Pembangunan. Direncanakan oleh. Misal. Direncanakan oleh. PT. Konsultan. PT. Konsultan. Rencana. Ini saya isi. Pasal-asalan saja. Karena hanya sebagai contoh. Atau ini saya isi. Ketik konsultan saja. Setelah itu. Ini disetujui oleh. Disetujui oleh. Misal. Doktor. Eng. Michael. Diperiksa oleh. Misal. Rahmat. MSC. Digambar. Oleh. Andi. ST. Nomor gambar. 01. Ukuran. Skala. 1. Banding. 100. Nah ini nama gambar. Bukan 01. Nah nama gambar. Misal. DNA. DNA rumah. Nomor gambar. Baru. 01. Berapa lembar gambarnya. Misal. Ada 10 lembar. Titik 10. Tanggal gambar. Misal. 1. Juni. 2024. Oke. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu. Klik OK. Nah. Bisa dilihat ini. Ini sudah terisi semua. Kegiatan pembangunan pekerjaan konstruksi lokasi Sumatera. Perencana PT konsultan disetujui oleh. Diperiksa di gambar. Nama gambar. Sekala. Tanggal. Jumlah lembar. Nomor gambar. Dan sudah diisi. Terisi secara otomatis. Jadi setiap kita akan. Menggunakan. Cop ini. Karena cop ini sudah. Kita. Buat menjadi blog. Dan sudah kita buat atribut otomatis. Jadi bisa dipakai juga. Untuk gambar-gambar lainnya. Nanti tinggal diganti sesuai kebutuhan. Kecuali logonya ini. Logo instansi. Atau owner proyeknya. Harus di. Garus nanti secara manual. Waham. Wow. Wow.